Intro Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Judea Ke kota Daud yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung Ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar balah tentara sorga yang memuji Allah Katanya Kemuliaan bagi Allah Kini mematahkan hati ini Kederaan yang terang di bumi Kederaan manusia yang berkenan kepadanya Kederaan manusia yang merupakan Kederaan manusia yang terbang Kederaan manusia yang terbang